Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang anak-anakku kelas 5A dan 5B Semoga sampai hari ini kita masih diberikan kesehatan, keselamatan Sehingga dapat melaksanakan proses belajar-mengajar seperti biasa Walaupun secara daring seperti ini Anak-anakku, sebelum kita mulai belajar Kita berdoa terlebih dahulu Ambil sikap posisi duduk berdoa Berdoa dimulai Berdoa selesai Anak-anakku, kemarin Sambil dibuka buku paketnya ya Kemarin kita sudah sampai di halaman 21 Yang untuk membuat sair rayuan Pulau Kelapa Nah, hari ini kita melanjutkan untuk pelajarannya Dibuka di buku paket di halaman 22 Yang di halaman 22 ini adalah praktek dari kemarin Jadi, aturannya sudah ada di indent and spacing dialog paragraf Seperti ini ya Ini sudah dilakukan di praktek kemarin Oh iya, yang belum mengumpulkan tugas Segera dikumpulkan Jangan lupa dikasih nama Yang sudah mengumpulkan tugas Tetapi belum dikasih nama Mohon segera diberi nama Karena eman-eman kalau sudah mengumpulkan Tapi tidak ada namanya Yang ada itu kan email orang tua Pak Ruman tidak tahu Nama anaknya siapa Jadi, kalau setiap kali ada tugas Disertakan Nama lengkap siswanya Lanjut lagi Di halaman 23 Di halaman 23 ini Sebenarnya kita digunakan praktek Untuk mengetik Jadi, kalau kita mengetiknya banyak Nanti kita akan tahu Beberapa perbedaannya Antara paragraf Left Center Justify Sama right Ini Hanya sebatas artikel saja Kita lewat Karena kita tidak praktek Ini juga masih lanjutannya Menghargai hasil pekerjaan orang lain Lanjut Nah Sekarang Pak Ruman lanjut saja Langsung ke halaman ini Ini salah satu contohnya Ini salah satu contoh Menghargai orang lain Jangan membuka file orang lain Tanpa seizinnya Nah, ini contoh seperti ini Apalagi kalau komputer kita Dipakai secara bersama-sama Jadi, jangan Tidak boleh membuka file Ataupun folder Folder orang lain Tanpa ada seizinnya Kemudian, lihat di sebelahnya Ini ada Hasil karya orang lain Sofi Hasil karanganmu Sangat bagus sekali Ini Menghargai Lanjut lagi Nah Ini kenapa Pak Ruman Tidak Memperbolehkan Untuk berebut komputer Ini rebutan komputer Ini juga Jangan berebutan ketika Hendak menggunakan komputer Atau Barang Izinnya Barang lain Maaf Barang lain yang digunakan Bersama Jadi, tidak boleh Berebut komputer Seperti ini Kita sudah punya Komputer satu-satu Jadi, tidak boleh berebutan Lanjut Eleman 26 Rangkuman Rangkuman ini di Garis bawahi Sama pensil Jangan pakai Pulpen Pakai pensil Menu standard pengolah Kata Ini Pak Ruman Garis bawahi Ya, sebenarnya Ini pakai Pak Ruman pakai Line Ini di garis bawahi Menu Seperti ini Di garis bawahi Hampir diperlukan Untuk Pekerjaan Dasar Menulis dokumen Seperti ini Lanjut Menu standard pengolah Kata Di antaranya Menu yang membuat Huruf tebal Huruf miring Bold Italic Underline Serta meletakkan Dengan Mengatur teks Kunci untuk memahami Cara pengolahan kata Adalah Harus sering Melakukan Praktik Nah, ini yang kita Kita lakukan Semoga pandemi ini Segera berakhir Kita bisa masuk Dan kita bisa Praktik Lebih banyak Kita harus Mampu Menghargai Hal pribadi Dan hasil pekerjaan Orang lain Agar tercipta Suasana Pergaulan Yang menyenangkan Nah Jadi kalau Nanti kalau Tidak bisa menghargai Nanti malah jadi Bertengkar Seperti ini Maaf Lanjut Kamus mini Pak file File itu apa sih File itu Kumpulan pekerjaan Tentu yang kita buat Dari komputer Maksudnya gimana Kita buat Pekerjaan Yang ada Di Microsoft Word Contohnya seperti itu Kemudian kita simpan Nah simpan itu Kita sebut dengan File Yang kita simpan Kemudian Folder Folder Wadah atau Kumpulan file Dalam lingkungan Windows Jadi tempatnya File itu Namanya adalah Folder Jadi ibarat Ibaratnya seperti ini Kalau kita punya Buku ya Buku tulis Buku tulis itu Kita anggap file Kenapa kok Di anggap file Karena di dalam Buku tulis kita menulis Kita menulis Apapun Nanti Menjadi satu Namanya adalah File Seperti di buku Kemudian di buku Itu Kita masukkan ke dalam tas Kita masukkan ke dalam tas Dan tasnya itu disebut dengan Folder Seperti itu Icon Icon itu adalah Simbol yang berfungsi Sebagai tombol perintah Barang-barang saya jelasin ya Kotak dialog Kotak dialog yang muncul Pada layar Untuk memberikan Informasi Atau meminta Masukan Dari pengguna Biasanya kotak dialog itu Untuk apa ya Untuk Konfirmasi Menanyakan Apa yang ingin dilakukan oleh pengguna Atau yang Apa yang ingin dilakukan oleh kita Kemudian menu Menu itu Deretan Tombol-tombol Atau ikon Dapat berupa Kata-kata Atau kalimat tertuh Yang jika di klik Merupakan Suatu Perintah Kepada komputer Untuk melakukan Suatu Pekerjaan Toolbar Sebuah bar Bar itu Kalau kita anggap itu Barisan Bar atau papan Yang berisi alat Perintah Tool Tool itu Biasa Biasanya Berwujud Icon-icon Jadi toolbar Itu seperti Papan Tapi yang Ada Icon-iconnya Begitu ya Nah Lanjut Sekarang di halaman 27 27 Ya Di halaman 27 ini Kamu kerjakan Ya Untuk teori Kamu kerjakan Jangan lupa Dikasih nama dulu Sebentar Pak Tulis disini Disini ya Nama lengkap Nama lengkap Nah Ditulis nama lengkap dulu Ya Nanti kalau Tidak ditulis nama lengkap Kesusahan Ya Pusahaan gimana Pak 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 Nama 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 Kalian sudah Ngumpulkan Tapi Tidak ada Namanya Lanjut Sebentar Kemudian Nama lengkap Taruh disini Nama lengkap Taruh disini Ini Dikerjakan Bagian A Bagian A Sama Bagian B Saja Bagian A Sampai 5 B B itu Sampai 5 Sampai Di halaman 28 Sampai 5 Yang C Jangan Dulu Sekali lagi Yang C Jangan Dulu Hanya A Dan B Sekali lagi Halaman 27 Evaluasi Soal Halaman 27 Bagian A Kemudian Sama Bagian B Di halaman 28 Sampai 5 Yang C Tidak Usah Yang C Tidak Usah Dulu Sekali lagi Yang C Tidak Usah Dulu Seles Lanjut Ini kita Lompatin Dulu Kita Langsung Pindah Ke Halaman Sebentar Ini Pak Roman Buka Buku Sampai Di halaman 29 Kita Kerjakan Di halaman 29 Nah Di halaman 29 Ini ada Teka-teki Permainan Cerdas Ini Tidak Usah Dikumpulkan Tapi Ini Kamu Kerjakan Ya Kerjakan Sesuai Dengan Apa Yang Pak Roman Tulis Sebentar Pak Roman Ambil Pensil Dulu Ambil Pensil Oke Yuk Ini Soalnya Ada Di bawah Soalnya Di bawah Ini Soalnya Pak Roman Tutup Pak Roman Pak Tulis Biar Kelihatan Yuk Kita Jawab Nomor Satu Dulu Mendatar Nomor Satu Mendatar Itu Namanya Icon Apa Ya Betul Icon Close Bukan Exit Close C L Maaf Tulisannya Agak jelek Os S E Maaf Tulisannya Agak jelek Icon Close Bentar Atau Gini Aja Oh Sulit Kemudian Dua Menurun Dua Menurun Nah Gambar Itu adalah Gambar Icon Depannya O Berarti O Open Ya Open Dapet ya Pelan-pelan ya Pak Roman Ini Nomor Tiga Nomor Tiga Itu gambar Icon Apa Gambar Icon Text Box Text Box Sulit Sekali Nih Nulis Pake Moss Soal Nomor 4 Depannya R Pendatar Disebut Icon Rectangle 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 Tulisannya Rectangle Seperti ini Nomor 5 5 Mendatar Kita lihat Itu icon Ya Tahu sendiri Untuk Menebalkan Namanya Icon Volt 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 Kemudian Nomor 7 dulu Nomor 6 Nanti sih Nomor 7 Mendatar Icon Itu Namanya Icon U Garis Bawah Adalah Underline 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 Kemudian Nomor 6 Menurun Itu Adalah Icon Gunting Bahasa Inggrisnya Gunting Cut Sip Kemudian Nomor 8 Mendatar Itu adalah Icon Nah Kertas Di tubuh Icon Ko Copy Icon Copy Kemudian Nomor 9 Mendatar Adalah Icon Perataan Paragraf Apa Justify Ini nanti Kalau Punya Epak Roman Kecepetan Bisa Di Pause Dulu Videonya Jadi Untuk Menuliskan Huruf-hurufnya Justify Kemudian Nomor 10 Mendatar Itu Namanya Adalah Icon Italic Betul Italic Soal Nomor 11 11 menurun Icon Itu adalah Icon Tabel Itu namanya Icon Tabel Icon Tabel Itu tulisannya Tabli Tabel Seperti ini Tabel Maaf ya Tulisannya ini Tabel Terus yang terakhir 12 adalah Icon Save Save Tulisannya Oke Sampun 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 Sampai di Alaman 29 Nah Ini sudah Nah Jadinya Seperti ini Mohon maaf Tulisannya Agak kesulitan Pak Roman Pakai Mos Demikian Untuk pertemuan hari ini Ingat Yang dikumpulkan Ini bukan Halaman 29 Tapi yang dikerjakan Adalah Halaman 27 Bagian A Nomor 1 Sampai 5 Kemudian Halaman 27 Yang B Sampai Halaman 28 Nomor 1 Sampai 5 Juga Yang C Pak Tidak usah Yang C Tidak usah Hanya A Dan B Saja Dikerjakan Di buku paket Langsung Jangan lupa Dikasih nama Difoto Dan dikirimkan Di Google Classroom Jangan dikirim lewat WA Pak Roman Gitu ya Demikian Yang dapat Pak Roman Sampaikan Semoga ilmunya Bermanfaat Tetap Jaga kesehatan Cuci tangan Pakai sabun Jangan lupa Pakai masker Jika keluar rumah Pak Roman Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh